Setelah 5 tahun menghilang tanpa ada informasi, jet tempur Su-27 rancangan Uni Soviet tiba-tiba muncul di Museum Nasional Angkatan Udara Amerika. Museum itu mengakui telah mengakuisisi serta merilis 3 foto dari Su-27 tersebut. Namun tidak ada satupun gambar yang menunjukkan lambang pesawat tempur itu, tapi ada angka besar 32 yang dicat dengan karakter biru di kedua sisi hidungnya, di sebelah depan pesawat. Meski lambangnya belum terlihat, namun tidak sulit untuk mengidentifikasi jet tempur ini. Pesawat ini adalah salah satu dari 70 unit Su-27 yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Ukraina. Namun jumlah tersebut telah dikurangi menjadi kurang dari setengahnya sebelum dimulanya invasi Rusia pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Skema kamuflase khusus pada pesawat Su-27 UB tersebut identik dengan yang ditemukan pada salah satu yang terdaftar dalam catatan sipil Amerika sebagai N-132 SU selama beberapa tahun. N-12 SU pertama kali didaftarkan ke Federal Aviation Administration atau FAA pada tanggal 24 November tahun 2009, sedangkan N-131 SU didaftarkan pada tanggal 2 Desember tahun 2009. N-132 SU adalah Su-27 UB kedua yang dibeli di pasar terbuka dari Ukraina dan kemudian dijual di Amerika Serikat oleh perusahaan bernama Bright Aircraft. Perusahaan ini lalu mempublikasikan untuk menjualnya kepada publik. Saat itu, kondisi jet tempur Su-27 UB berada dalam kondisi yang sangat baik karena ia telah menerima banyak perbaikan di Ukraina sebelum dikirim ke Amerika Serikat melalui pesawat angkut AN-124. Kemudian lebih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Bright Aircraft untuk mendemiliterisasi sepenuhnya jet tempur tersebut sesuai aturan yang berlaku jika dijual kepada pengguna sipil. Mereka pun lantas berniat untuk menjualnya kembali kepada pembeli baru. Tapi setelah itu, keberadaan SU-27 menghilang. Antara bulan Maret hingga April tahun 2011, perusahaan Bright Aircraft memperbarui situs webnya dengan menyatakan jika kedua pesawat tersebut telah dijual, namun tidak menyebutkan kepada siapa atau tidak seorang pun mengetahui kolektor atau operator manapun yang membelinya. Hal ini pun menjadi misteri yang banyak dibicarakan oleh berbagai kalangan. Kemudian N-131SU dan N-132SU, keduanya secara resmi terdaftar pada sebuah perusahaan bernama Meredican. FAA lalu memberikan informasi jika mereka membatalkan registrasi pesawat tersebut pada tahun 2018 ketika masa berlakunya sudah habis, namun tidak memberikan informasi tambahan mengenai siapa yang telah mengoperasikan jet tempur tersebut selama bertahun-tahun atau apa yang terjadi dengan jet tempur tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai cerita telah beredar tentang kedua pesawat ini, diakini secara luas jika SU-27UB bekas Ukraina berhasil memasuki fasilitas pengujian rahasia Angkatan Udara Amerika di Grumleg atau yang lebih dikenal sebagai Area 51. Sejak Perang Dingin berakhir, Ukraina telah menjadi sumber penting bagi Amerika Serikat untuk mendapatkan sistem senjata rancangan Soviet, seperti pesawat tempur dan peralatan lainnya. Negara ini baru-baru ini juga memberikan contoh berharga dari peralatan Rusia yang lebih modern yang diambil selama konflik yang saat ini sedang terjadi. Memiliki jet tempur asli tentu akan bisa dijadikan pengujian yang lebih detail dan berharga daripada melalui simulasi atau pengganti. Dengan melihat pesawat musuh dari dekat dalam situasi pertempuran, tentu akan dapat memberikan keuntungan besar untuk memahami apa kelebihan dan kekurangannya serta cara paling efektif untuk mengalahkannya. Tapi mengapa Su-27 yang dulunya tersembunyi keberadaannya kini justru dikirim ke museum untuk bisa dilihat kepada publik? Memang sampai saat ini belum jelas, namun ada kemungkinan jika kebutuhan militer Amerika untuk Su-27UB tersebut telah terpenuhi, atau program apapun yang menyangkut mereka telah ditutup. Bisa juga pesawat tersebut diganti dengan yang lain, dan juga ada banyak faktor lain yang bisa membuat pesawat ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Sebenarnya, bukan hanya Amerika saja yang mendapatkan jet tempur rancangan Uni Soviet. Pada tahun 2001, Ukraina secara resmi mengumumkan jika mereka telah memasok satu unit Su-27 ke Inggris. Kabarnya itu adalah sebuah pesawat milik Angkatan Udara Belarusia yang entah bagaimana berakhir di Ukraina. Pesawat itu diketahui dijual pada tanggal 22 November tahun 2001, dan diserahkan dalam kondisi dipungkar. Sebelas tahun kemudian, Inggris mengakuisisi Su-27 dari negara lain. Kali ini adalah Su-27 UBM versi dua kursi langsung dari Belarusia. Namun nasib akhir dari pesawat itu tidak diketahui. Dengan cara yang sama, beberapa Su-27 juga telah diakuisisi oleh Amerika. Sejak akhir tahun 1940-an, ketika Amerika dan Uni Soviet beralih dari sekutu Perang Dunia Kedua menjadi musuh dalam Perang Dingin, Amerika telah mencoba dengan berbagai keberhasilan untuk mendapatkan sampel perangkat keras militer Soviet. Ini seperti pesawat tempur dan pesawat tujuan ganda atau sibil militer yang berada di bawah naungan Angkatan Udara Amerika, tepatnya Divisi Teknologi Asing dari Komando Sistem Angkatan Udara. Hal itu dilakukan, tujuannya tentu adalah untuk melihat keadaan teknologi penerbangan musuh, dan untuk menemukan titik-titik rentan pesawat guna mengembangkan taktik yang akan digunakan oleh pilot Angkatan Udara Amerika untuk melawan mereka dalam perang di masa depan. Cara Angkatan Udara Amerika memperoleh pesawat Soviet dan Rusia memang berbeda-beda. Beberapa pesawat merupakan rampasan perang, langsung ditangkap oleh pasukan Amerika dalam berbagai konflik. Yang lainnya dibinjam dari sekutu Amerika yang memiliki pesawat yang diinginkan atau pernah menangkapnya dalam perang. Sedangkan yang lain dengan cara dibeli dari negara-negara yang menjual aset militer mereka demi mendapatkan keuntungan cepat.